Tambahan pegawai tersebut diperoleh dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkum HAM Kepri berdasarkan analisa beban kerja tahun 2021 lalu. Nantinya ke-13 pegawai tersebut akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Daposingkep guna memenuhi kebutuhan tenaga penjaga tahanan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Daposingkep Dewanto menjelaskan bahwa keberadaan sebanyak 13 anggota baru ini akan cukup membantu pihaknya dan untuk kebutuhan regu pengamanan sudah terpenuhi. Sementara ini sudah cukup membantu, jadi istilahnya sudah ideal. Yang diperkirakan tadinya hanya dapat 2 atau 3 orang, sekarang dapat 13 orang. Berarti untuk regu pengamanan ini sudah terpenuhi. Tahun lalu hanya 3, hanya 3 orang penambahan. Dan pada saat ini 13, jadi sekarang sudah cukup terpenuhi. Ketiga belas pegawai ini nantinya diharapkan dapat mendorong peningkatan pelayanan, serta kinerja dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Daposingkep. Dari ketiga belas pegawai tersebut terdapat salah satu putra daerah asal Kabupaten Lingga atas nama Bayi Haki asal Desa Suwak Buaya, Kecamatan Kepulauan Posek, Kabupaten Lingga. Nurhadeh Sulaiman melaporkan dari Lingga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.